Kitab Bilangan Pasal 26 Sensus yang kedua bagi bangsa Israel Sesudah tulah itu berakhir, Yahweh, Tuhan, berfirman kepada Musa dan Imam Eleazar, putra Imam Harun. Adakan sensus mengenai semua orang laki-laki di Israel yang berumur 20 tahun ke atas, untuk mengetahui berapa banyak di antara setiap suku dan kaum yang dapat berperang. Musa dan Eleazar mengeluarkan pengumuman bagi para pemimpin bangsa Israel untuk mengadakan sensus. Segenap bangsa itu berkemah di dataran rendah Moab di tepi sungai Yordan di seberang Yereho. Inilah hasil sensus itu. Suku Ruben, 43.730 orang. Ruben ialah putra Israel yang sulung. Suku ini terdiri dari beberapa Bani yang dinamai menurut anak-anak Ruben. Bani Henoch, menurut nama nenekmu yang mereka, yaitu Henoch. Bani Palu, menurut nama nenekmu yang mereka, yaitu Palu. Di antara kaum keturunan Eliab, salah seorang putra Palu, terdapat keluarga Nemuel, Datan dan Abiram. Datan dan Abiram adalah kedua orang pemimpin yang telah bersekongkol dengan Korah untuk melawan Musa dan Harun. Dan hal ini sesungguhnya berarti menentang wawenang Allah sendiri. Namun, bumi terbuka dan menelan mereka. Dan pada hari itu juga 250 orang binasa oleh api dari Tuhan. Sebagai suatu peringatan bagi seluruh bangsa. Tetapi anak-anak Korah tidak binasa. Bani Hezron, menurut nama nenekmu yang mereka, yaitu Hezron. Bani Karmi, menurut nama nenekmu yang mereka, yaitu Karmi. Suku Simeon, 22.200 orang. Suku ini terdiri dari beberapa Bani yang dinamai menurut anak-anak Simeon, yaitu Bani Nemuel, menurut nama nenekmu yang mereka, yaitu Nemuel. Bani Yamin, menurut nama nenekmu yang mereka, yaitu Yamin. Bani Yakin, menurut nama nenekmu yang mereka, yaitu Yakin. Bani Zerah, menurut nama nenekmu yang mereka, yaitu Zerah. Bani Saul, menurut nama nenekmu yang mereka, yaitu Saul. Suku Gad, 40.500 orang. Suku ini terdiri dari beberapa Bani yang dinamai menurut anak-anak Gad, yaitu Bani Zephon, menurut nama nenekmu yang mereka, yaitu Zephon. Bani Hagi, menurut nama nenekmu yang mereka, yaitu Hagi. Bani Shuni, menurut nama nenekmu yang mereka, yaitu Shuni. Bani Ozni, menurut nama nenekmu yang mereka, yaitu Ozni. Bani Eri, menurut nama nenek moyang mereka, yaitu Eri Bani Arot, menurut nama nenek moyang mereka, yaitu Arot Bani Areli, menurut nama nenek moyang mereka, yaitu Areli Suku Yehuda, 76.500 orang Suku ini terdiri dari beberapa Bani yang dinamai menurut anak-anak Yehuda Tetapi tidak termasuk Er dan Onan, yang mati di negeri Kanaan Yaitu Bani Shelah, menurut nama nenek moyang mereka, yaitu Shelah Bani Perez, menurut nama nenek moyang mereka, yaitu Perez Bani Zerah, menurut nama nenek moyang mereka, yaitu Zerah Sensus ini juga berlaku bagi keturunan Perez Kaum Hezron, menurut nama nenek moyang mereka, yaitu Hezron Kaum Hamul, menurut nama nenek moyang mereka, yaitu Hamul Suku Isakhar, 64.300 orang Suku ini terdiri dari beberapa Bani yang dinamai menurut anak-anak Isakhar Bani Tola, menurut nama nenek moyang mereka, yaitu Tola Bani Pua, menurut nama nenek moyang mereka, yaitu Pua Bani Yasub, menurut nama nenek moyang mereka, yaitu Yasub Bani Simron, menurut nama nenek moyang mereka, yaitu Simron Suku Zebulon, 60.500 orang Suku ini terdiri dari beberapa Bani yang dinamai menurut anak-anak Zebulon Bani Seret, menurut nama nenek moyang mereka yaitu Seret Bani Elon, menurut nama nenek moyang mereka yaitu Elon Bani Yahleel, menurut nama nenek moyang mereka yaitu Yahleel Suku Yusuf, terdiri dari keturunan Efraim 32.500 orang, disebut setengah suku Efraim Dan keturunan Manashe, 52.700 orang, disebut setengah suku Manashe Setengah suku Manashe terdiri dari Bani Mahir, menurut nama nenek moyang mereka yaitu Mahir Kaum keturunan Mahir ialah Kaum Gilead, menurut nama nenek moyang mereka yaitu Gilead Yang termasuk Kaum Gilead ialah Kaum Lezer, menurut nama nenek moyang mereka yaitu Lezer Kaum Helek, menurut nama nenek moyang mereka yaitu Helek Kaum Asriel, menurut nama nenek moyang mereka yaitu Asriel Kaum Sechem, menurut nama nenek moyang mereka yaitu Sechem Kaum Semida, menurut nama nenek moyang mereka yaitu Semida Kaum Hefer, menurut nama nenek moyang mereka yaitu Hefer Putra Hefer yaitu Zela Fehad, tidak mempunyai anak laki-laki Inilah nama anak-anak perempuannya Mahla, Noah, Hogla, Milka, dan Tirza Setengah suku Efraim yang berjumlah 32.500 orang itu Terdiri dari beberapa Bani yang dinamai menurut anak-anak Efraim Bani Sutela, menurut nama nenek moyang mereka yaitu Sutela Salah satu kaum keturunan Sutela ialah Eran, menurut nama nenek moyang mereka yaitu Eran Putra Sutela Bani Beher, menurut nama nenek moyang mereka yaitu Beher Bani Tahan, menurut nama nenek moyang mereka yaitu Tahan Suku Benyamin, 45.600 orang Suku ini terdiri dari beberapa Bani yang dinamai menurut anak-anak Benyamin Bani Bela, menurut nama nenek moyang mereka yaitu Bela Keturunan anak-anak Bela ialah Kaum Ared, menurut nama nenek moyang mereka yaitu Ared Kaum Naaman, menurut nama nenek moyang mereka yaitu Naaman Bani Ashbel, menurut nama nenek moyang mereka yaitu Ashbel Bani Ahiram, menurut nama nenek moyang mereka yaitu Ahiram Bani Sefufam, menurut nama nenek moyang mereka yaitu Sefufam Bani Hufam, menurut nama nenek moyang mereka yaitu Hufam Suku Dan, 64.400 orang Suku ini terdiri dari Bani Suham, Putra Dan, menurut nama nenek moyang mereka yaitu Suham Suku Asher, 53.400 orang Suku ini terdiri dari beberapa Bani yang dinamai menurut anak-anak Asher Bani Yimna, menurut nama nenek moyang mereka yaitu Yimna Bani Yeswi, menurut nama nenek moyang mereka yaitu Yeswi Bani Beria, menurut nama nenek moyang mereka yaitu Beria Keturunan anak-anak Beria ialah Kaum Heber, menurut nama nenek moyang mereka yaitu Heber Kaum Malkiel, menurut nama nenek moyang mereka yaitu Malkiel Asher juga mempunyai seorang putri bernama Serah Suku Naftali 45.400 orang Suku ini terdiri dari beberapa bani yang dinamai menurut anak-anak Naftali Bani Yahzeel menurut nama nenek moyang mereka yaitu Yahzeel Bani Guni menurut nama nenek moyang mereka yaitu Guni Bani Yezer menurut nama nenek moyang mereka yaitu Yezer Bani Shilem menurut nama nenek moyang mereka yaitu Shilem Jadi jumlah orang laki-laki yang tercatat di seluruh Israel ialah 601.730 orang Lalu Tuhan memberi perintah kepada Musa Bagikan tanah itu di antara suku-suku Sesuai dengan besar setiap suku itu menurut catatan sensus Suku yang lebih besar diberi tanah milik lebih luas Sedangkan suku yang lebih kecil diberi tanah milik lebih sempit Biarlah para wakil suku-suku yang lebih besar mengambil undi Untuk pembagian tanah yang lebih besar Dan biarlah suku-suku yang lebih kecil Mengambil undi untuk pembagian tanah yang lebih kecil Inilah bani-bani dari suku Lewi yang termasuk dalam sensus Bani Gerson menurut nama nenek moyang mereka yaitu Gerson Bani Kehat menurut nama nenek moyang mereka yaitu Kehat Bani Merari menurut nama nenek moyang mereka yaitu Merari Inilah kaum keluarga suku Lewi Kaum Lipni, kaum Hebron, kaum Mahli, kaum Musi, kaum Korah Sewaktu Lewi berada di Mesir Lahirlah baginya seorang putri yaitu Yochebet Yang kemudian menjadi istri Amram, putra Kehat Merekalah orang tua Harun, Musa, dan Miriam Anak-anak yang lain bagi Harun ialah Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar Tetapi Nadab dan Abihu meninggal ketika mereka mempersembahkan api yang cemar di hadapan Tuhan Jumlah suku Lewi menurut sensus itu ialah 23.000 orang Semuanya orang laki-laki dari umur satu bulan ke atas Tetapi suku Lewi tidak termasuk dalam daftar angka sensus segenap bangsa Israel Karena orang Lewi tidak diberi tanah ketika ada pembagian tanah milik di antara suku-suku Inilah angka sensus yang diperoleh Musa dan Imam Eleazar di dataran rendah Moab Di tepi sungai Yordan di seberang Yeriho Dalam daftar sensus yang kedua ini tidak ada nama orang yang dulu tercatat dalam daftar sensus pertama di Padanggurun Sinai Karena semua orang itu sudah mati di Padanggurun Sesuai dengan firman Tuhan ketika itu Kecuali Kaleb, Putra Yefune, dan Yosua, Putranun Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!